Pemirsa El Nino yang mengakibatkan tingginya harga beras di Jawa Barat membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan beberapa upaya. Pejabat Gubernur Jawa Barat Behtriyadi Mahmudin pun menegaskan prosedur persediaan beras di Jawa Barat aman sehingga warga tidak perlu panik buying yang akan mengakibatkan harga beras tinggi. Ditemui saya rapat pimpinan di Gedung Sate Kota Bandung Senin sore 18 September 2023 Penjabat Gubernur Jawa Barat Beih Mahmudin menyatakan meski kekeringan akibat El Nino melanda persediaan beras di Jawa Barat aman. Untuk mengatasi tingginya harga beras, pihaknya telah melakukan operasi beras dan akan menggelar kegiatan pangan murah. Jadi pertama cadangan beras aman untuk provinsi Jawa Barat dan juga untuk mengatasi tinggi kekeringan Jawa Barat ini kita mengatasi operasi pasar dan juga belar pangan murah. Dan ditambah juga dengan bantuan pangan yang sudah dikawal Pak Presiden, di Jawa Barat itu terdapat 4,1 juta HPF keluarga penyelamatan. Hari itu yang berkaitan beras dan memang kekeringan ini adalah melanda tidak hanya Indonesia untuk dunia tapi dipilih oleh BKD dengan teknologi diperkirakan November kita sudah mengambil wawah musik hujan. Jadi artinya insya Allah pada saat tersebut kondisi sudah mulai. Kepala Bank Indonesia, kantor perwakilan Jawa Barat Erwin Gunawan menyatakan salah satu faktor yang membuat harga beras naik yaitu warga yang panic buying padahal hal tersebut bisa mempengaruhi tingkat inflasi di Jawa Barat yang saat ini mencapai 1,47 year to date Pastinya, artinya kan dengan operasi yang dilakukan ini kan kadang-kadang inflasi dan harga ini selain pengaruh faktor supply dan diwan kan juga ada pengaruh persepsi, orang khawatir gitu ya sehingga kekhawatiran itu kan kadang-kadang membuat orang terjadi panic buying gitu ya nah ini yang kita coba lakukan dengan melakukan operasi pasar dan gelar pangan murah secara masif terintegrasi pada titik-titik yang kita nilai dengan koordinasi gitu ya berupakan titik di mana operasi itu akan dilakukan menuju masyarakat yang membutuhkan tempat sasaran dengan dukungan agang TT semua udah-udahan harga beras terkendali, inflasi terkendali sehingga masyarakat Jawa Barat kesejahterannya dapat terpelihara Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Noneng Komaraneng sih mengungkapkan pihaknya berupaya memantau atau mengintervensi ke industri heler ataupun penggilingan karena prosentase kenaikan harga gabah kering panen lebih tinggi dibandingkan dengan di pasar Itu yang akan kita lihat ya yang akan kita lihat bagaimana ke gelarnya karena sekarang kan persentase yang kenaikan di KPP di KPP yang agak tinggi ya dibandingkan ke yang di pasar pun persentasenya lebih tinggi dan yang di KPP jadi mungkin kita juga melihat sebetulnya 11 pangan tadi dari polisen itu sudah melihat bagaimana di keler Tahun ini pemerintah Jawa Barat sudah melakukan 57 kali operasi pasar mulai September akan dilakukan gelar pangan murah di tingkat provinsi sebanyak 32 kali dan tingkat kabupaten serta kota 101 kali hingga Desember 2023 dengan menggunakan dukungan anggaran belanja tak terduga Budi Hartati, Bandung TV